Untuk mencegah peredaran narkoba yang menyasar pelajar, Polsek Pabuaran lakukan sosialisasi bahaya narkoba di SMKG Manusantara, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat pada Kamis 5 Oktober 2023. Sosialisasi ini dilakukan agar murid sekolah mengetahui tentang bahaya narkoba. Sebab narkotika psikotropika atau narkoba merupakan jenis obat-obatan yang dapat mengancam kesehatan tubuh serta dapat merusak generasi muda. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan hilangnya rasa serta dapat menimbulkan ketergantungan. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada murid sekolah agar mereka dapat menjauhinya. Salah seorang murid sekolah, Haris, mengatakan kegiatan sosialisasi ini cukup menarik karena di sekolah sebelumnya tak pernah diajarkan. Menggunakan narkoba dan aksi yang menjurus anarkis atau tawuran antar pelajar sangat berbahaya bagi kesehatan dan merugikan diri sendiri. Dengan adanya sosialisasi bahaya narkoba, mendapatkan pengalaman baru bagi murid sekolah dan dapat menambah ilmu. Sementara itu, Kapolsek Pabuaran AKP Edi Juhedi mengatakan kegiatan sosialisasi semacam ini bukan kali ini saja dilakukan. Sebelumnya di sejumlah sekolah tingkat dasar hingga tingkat sekolah menengah pernah dilakukan hal yang serupa. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mencegah peredaran barang haram yang telah menyasar ke pelosok perkampungan. Kita dari polsek Pabuaran tentunya kita rutinitas berkeliling kepada sekolah yang ada di Kecamatan Pabuaran ini. Tentunya upaya kita untuk pencegahan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kenakan remaja, geng motor, bahkan aksi-aksi tawaran yang sering dilakukan oleh kaum remaja ataupun yang didominasi oleh anak-anak sekolah yang ada di Kecamatan Pabuaran. Sebelumnya pernah dilakukan di mana saja dan sosialisasi ini? Sebelumnya kita melaksanakan sosialisasi di tingkat SMP yang sederajat, kemudian di tingkat SMK yang sederajat, bahkan kita sosialisasi kepada komunitas-komunitas remaja yang ada di Kecamatan Pabuaran. Kepolsek mengatakan, murid sekolah tak jarang menjadi sasaran empuk bagi pelaku pengedar barang haram dan penindasan atau bullying. Diarakan kegiatan sosialisasi ini dapat menekan angka peredaran narkoba dan aksi geng motor serta aksi penindasan sesama pelajar di sekolah dan di pelosok perkampungan. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV, melaporkan.